Intro Pemirsa belum pulihnya kondisi ekonomi saat ini membuat beberapa pelaku usaha kelimpungan dalam mempertahankan bisnisnya. Hal tersebut juga berimbas ke beberapa anggota HIPMI Bali demi mempertahankan unit usaha utamanya agar tetap bertahan beberapa anggota sampai menjual aset-aset lain yang dimiliki. Ketua HIPMI Bali, Pandi Agus Permana Widura membenarkan bahwa satu atau dua anggota saat ini telah ada menjual unit usaha penunjangnya namun tak signifikan jumlahnya. Pihaknya mencontohkan misal ada anggota bergerak di bidang usaha retail menjadi bisnis utamanya. Selain bisnis utama tersebut yang bersangkutan juga memiliki aset maupun bisnis lain. Aset maupun bisnis lain itulah telah dijual demi mampu mempertahankan unit usaha utama tersebut. Ia menilai jika dilihat secara umum Provinsi Bali sangat tergantung pada sektor parwisata. Hampir 80% masyarakat menggantungkan hidup pada kedatangan wisatawan. Tentu kondisi tersebut sangat mempengaruhi Provinsi Bali. Jika dilihat saat ini pertumbuhan ekonomi Bali ada pada posisi terakhir dari 34 provinsi di Indonesia. Melihat hal tersebut ia menilai Bali membutuhkan pelakuan khusus karena jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan nasional kesenjangan cukup signifikan terjadi antara minus 2% sampai minus 9%. Kerjasama diperlukan antara Menteri Keuangan RI, OJK, BI dan Himbara agar dapat secara bersama-sama membuat formula khusus untuk Bali. Untuk menyelamatkan Bali dalam kehancuran permanen secara ekonomi, tentu pemberlakuan khusus tersebut diperlukan. Selain itu ada POJK yang nantinya dapat menolong pelaku usaha di Bali. Selain itu jika dapat diberi pinjaman dana kembali oleh pemerintah. Dengan demikian karyawan sebelumnya selama satu setengah tahun tidak digaji tentu memperoleh uang kembali. Jika dilihat di Bali, peredaran uang sudah sangat merosot turun 60% dari tahun sebelumnya. Melihat kondisi tersebut setidaknya Bali khususnya mendapat kebijakan dari Menteri terkait bagaimana memberi pertolongan terhadap Bali. Jika dilihat efek dominonya sangat membantu untuk bisa bertahan di tengah kondisi seperti saat ini. Bisnis Bali melaporkan.